Terus dijadi donasiin Dan orang yang selama ini nemenin lu ke WC Orang yang Hai guys, welcome to my channel Jadi hari ini kita pengen cobain apa tadi, Fari? Semua olahan cekernya Yeay, kita mau cobain semua makanan-makanan yang ada cekernya Ada ceker durhaka, ada ceker mercon, ada ceker saus korea, ada ceker crispy Wah, ceker durhaka Apa dia bener-bener jadi batu dia Alot tuh cekernya, durhaka dia Kayaknya tadi kalian pada salvok sama baju ya kan Ini lemari baju nih Ini tau gak sih guys, kemarin tuh baru aja lepas yang ini Tuh, ini bagian yang lepasnya disebelah sini Terus, ini baju kita tuh sebenernya udah gak muat Ah, jangan nanti udah belan Disini baju udah gak muat ini Ini sebenernya tempat celana ditaruh disini Cuma celana gue taruh sini Kalau udah penuh Setuju gak sih, kalau setelah anak-celana emas dijar didonasiin Ini ngomong orang masih dipake Ini kaca, 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 what Baju gue bagus kan guys Ini ada bunga-bunganya tau, cantik banget Terus, pas lagi gue lewat di depan Ih, bajunya kayak cewek Dikatain sama anak-anak SD kurang ajar Gara-gara ada, ada ininya, ada bunganya doang Mantap Coba dong kasih reti buat baju emas dijar pake Sebelum memulai videonya Kita harus membangun mudah hulu Supaya hasil videonya bagus Kita mau bersih-bersih dulu guys Let's go Kalau bukan gue yang bersih-bersih siapai Guys, kalian gak ada yang mau ngekos disini gitu Biar gue punya tetangga selain mas Rian Gak ada yang kenal disini Padahal gue udah mau taruh tahun Sepi disini Tapi kalau kita tetanggan enak ya Kayak ayo main bareng yuk Masak-masak bareng yuk Eh lo lapar gak sih tengah malem gitu Makan bareng Ada gue gak punya tetangga guys Tetangga disini pada sibuk-sibuk Sibuk kuliah, sibuk kerja Gue tuh penasaran Kan yang nonton ini Kebanyakan juga masih banyak yang sekolah kan Kalian ada yang SD, SMP, SMP Misalkan Gue yakin banget kalian lagi ada di fase Dimana kalian sedang jatuh cinta Masa-masa puber lah Suka sama cowok Suka sama cewek Nah sekarang Gue kasih pertanyaan ke kalian Gimana Misalkan Lo ini menyimpan rasa sama crush Lo sengaja nih gak bilang dulu sama crushnya Kenapa? Karena biar dia gak ilfil Cuman Ada satu momen Ketika lo tuh tau Ternyata crush lo ini tuh suka Suka sama temen sebab lo sendiri Besti lo sendiri Orang yang selama ini nemenin lo jajan Orang yang selama ini nemenin lo ke WC Orang yang selama ini nemenin lo Kalo dipanggil ke kantor Itu gimana? Apa yang lo lakuin? Lo lebih memilih crush atau besti lo? Jujur aja Jadi intinya apa yang lo lakuin gitu Apakah lo bang AANBET Lo relain besti lo sama pacar lo Eh crush lo ini Atau lo usuhan sama temen si bangku ini Soalnya gue pernah Dan yang gue lakuin itu bodoh Atau ini bodoh Atau gue terlalu baik Karena ya Gue lebih memilih ikhlas Gue lebih memilih Bahkannya bukanlah ini gue deh Gak ada deh buat dia aja Bahkan kalo misalkan gue usahain gitu Kayak gue juga suka anjir sama lo gitu Kayaknya dia bakal suka gak sih? Ma gak? Iya gak sih Sebelum kita mengkonsumsi cekernya Mari kita pemanasan Ini lagunya nih Real cuy Oh ya gue pengen kasih tau Selama ini kan kayaknya kalian cuma tau Kerupuk kulit sapi Kan? Tapi ini beda Ini kulit kebo Kerbal Nah jadi dikasih sama bibi gue tuh ini Bedanya kulit kebo sama sapi Coba bedanya apa? Kalo kulit sapi tuh lebih tebal Kalo kulit kebo tuh tebal Salah masa gak tau sih gimana sih? Kulit sapi warnanya putih Tapi ada yang hitam juga? Gak ada Sapi apa hitam? Yang di karun kartun tuh ada sapi yang warna hitam Kayak ada kayak gitu Hitam putih bukan Itu ya beda yang hitam gak? Itu coba guys komen Ada sapi yang warna hitam juga? Gue mau cobain kerupuk kulit Kita review bersama Ini review cekernya apa kerupuk kulit sih kak? Kerupuk kulit dulu Sebelum nyampe cekernya lama Tapi aku sebenernya lebih suka kulit sapi Karena kulit ini tuh sebenernya karas Lu suka sih ya 8 persepuluh 8 persepuluh Cuma kalo kerupuk sapi gak cocok buat nenek-nenek Karena giginya lepas Ini kulit kebau Kulit kebau gak cocok buat nenek-nenek Ini giginya lepasinnya Karena sedikit alot Terlalu otot Terlalu otot Karena Nizar tuh banyak macot ya Jadi sekarang nanti si cekernya udah nyampe Jadi kita ambil kebawah Yuk let's go Nizar tuh banyak ngomong guys Kalo Nizar tuh Gere Ayo cepetan langsung kerajaan Masjid Bang Jain Action Halo Kalo gue masih udah jadi pringes Pringes banget ya Gak usah main-main di Nizar Aku gak mau Gue baik lagi loh Kunti Bogel Kunti Bogel Mang Jalan sini Kan gak bawa kartunya Yang bawa Emang lu beli berapa bungkus? Wah banyak banget empat Tuh depan kosan kita tuh ada orang jualan War Mindo Eh ini gue pengen beli Milo deh disona Milonya enak tau guys Gaudah sih Milo disedi doang Bentar ya Ibu Main yuk Hebat Mau es Milo dong bu Sama Dua Bungkus di sini Bungkus Eh lu bawa duit gak? Gak lah Gila Gimana sih lu gue tuh ngebawa duit Tidak Dua deh Kalau bayarnya nanti bisa gak? Jangan dituruh guys Biasanya kalau malem Jam 12 Kan Fadu suka kontennya lapar tengah malem Kita makan mie nya disini Ini kerupuknya enak tau guys Kerupuknya satu seribu Atau dua ribu Yang pertama Ceker Durhaka Bisa tolong diceritain Masa lalunya dia Kenapa bisa dibilang ceker Durhaka? Sepertinya semasa hidupnya itu Dia tidak mau Membeli garam Kenapa cuma Durhaka? Kita tahu Durhaka Jadi tiap kali dia ee Jangan ee dong Ini mau makan Sebelum kita makan Kita mau berubah dulu Tiga Dua Satu Hai Aku Dipsy Aku Lala Ini Andi Ini Andi Jadi semasa hidupnya itu Dia tidak menurut kepada ibu bapaknya Jadi kepada kalian yang di rumah-rumah Harus menurut kepada ibu bapaknya Komen di bawahnya Kenapa bisa dibilang raka? Ini kalau kita makan ini Kira-kira kita dibilang raka juga gak ya? Tidak 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 Jika aku makan cekennya lalu dikunyah doang Kak Pas di dalam bulan tuh kita pisahin tulang sama dagingnya Gimana rasanya Nizar? Kamer gue ini bakal keasinan dikit Lu keasinan gak? Enggak Pas ya? Berarti pas guys Ini lebih enak banget kalo pake nasi Fari Aslinya pas banget buat nasi Ini buat harga seporsenya tuh 20 ribu Rating Fari 8,5 Pada 10 Next Ceken crispy tanpa tulang Aku mau makan ceken mas Dizar tapi males bedain tulang sama dagingnya Bisa dapat ini solusinya Bismillahirrahmanirrahmanirrahman Wow Hmm Hmm Halfway cut with halfway crispy ya? Halfway jajah Gue makan ceken aja kurang suka guys Lebih enak dibikin kayak gini tadi kuah-kuah Enak gak? Gue kasih liat teksturnya Wow Crispy banget guys Bener-bener yang garing gitu loh Hmm 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 Hammer gue ini sedikit keasinan Tuh bener apa Biasanya gue suka asin tuh keasinan terus nih Masih yang ini keasinan Enggak nih Apakah karena aku mau memakai domba ini? Buat harga seporsenya tuh 17 ribu Mirip banget kulit crispy yang enak guys Cuman ini tuh kayak agak keras gitu kayak gak bener-bener keret gitu Kalau kulit keret kita tinggal gigit keret gitu kan Kayak ini tuh agak sedikit effort buat ngegegitnya kayak agak keras Karena kan bercampur dengan tulang syum-syum Rating Fari 8,5 Next Kapan kita tuang Wow Seblak ceker Pilih sporsinya itu 20 ribu Ada kerupuknya juga Gitu-gitu ya Bismillahirrahmanir Ini mah namanya Seblak topping ceker Cekernya cuman 2 biji doang Gue pernah beli seblak ceker Dan isinya tuh ceker semua guys Dan ini tuh cekernya cuman 2 biji Buat sebelaknya sih enak ya Cekernya nih Cekernya lembut seperti aku Bah seblaknya lumayan Cuman ini tuh bukan seblak ceker namanya Seblak topping ceker ya Jadi gue kasih ret 7,5 8,10 Next Bunga matahari sangat cantik Kembang di waktu pagi Daunnya rimbang Bunganya kuning Memegang kumbang layu Apa ini ceker dukung? Karena cekernya gede banget Fari Hmm Ceker saus korea Cekernya dari korea nih Makanya gede-gede Wow Ini buat harga seporsenya itu Rp18,500 Lebih murah dari si durhaka tadi Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kebetulan aku tuh ada keturunan korea-koreanya gitu Bapak aku dari Cirebon Dari korea Jadi setiap pagi tuh aku sering banget dimasukin kayak gini Emang di korea ada ceker ya? Ada Hmm Kira-kira dia sama sehidupnya bisa bahasa korea Kira-kira korea? Kalo ngomongin dagingnya Itu montokan ceker ini Cuman Kalo lebih kerasa rempah-rempahnya yang mana Lebih enak yang durhaka Karena ini tuh cuma bumbu gitu loh guys Oh gak sih bumbu Emang durhaka enak ya? Ya Ini gua suka cekernya Gede-gede banget Montok-montok Terus juga buat bumbunya itu lebih pedas dari yang tadi Cuman rempah-rempahnya itu lebih kerasa yang tadi Yang si durhaka tadi Itu lebih pedas Terus juga rasa gurih Manis Ada manis juga Ada asemnya juga sama Hmm Kayaknya rasa saus bulgogi gak sih? Cekan ceker ribet ya Banyak tulangnya Dagingnya dikit Saus kalangnya bener-bener berasa banget Bener-bener kuria Tapi karena aku asli orang Indo Jadi aku lebih suka yang durhaka guys Ini bener-bener korea banget sih 2410 Next Nah guys, kita mau cobain es Milo Milo dan kau Jadi gua campurin satu Milo, satu dan kau Kita minum dulu guys Hmm Susah CKR Mix Bakso Mercon Wuh, tutup-tutup Ini tuh masih satu toko Nih, lihat wanginya 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 daun jeruknya berasa banget ya Enak Kita coba yang niter ya Ini masih satu toko guys Sama yang korea tadi Betul Ini pasunya kayak gini Aku mau cobain bakso dulu Bangsa dulu ya Sebagai pecinta bakso Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kayak cilok Ya, banyak kacinya ya Belakanya tuh banyak kacinya Nih Ini kan kalo yang ini beda nih Meskipun satu toko sama yang tadi Ini tuh lebih Kayak gak terlalu gede ya bab Ini ya Mari kita coba semercon apa ini Kayaknya gak terlalu mercon sih Keliatannya Bismillahirrahmanirrahim Kain Gak terlalu mercon ya Gak terlalu basah guys kudusnya Gak terlalu basah di anjil Gak terlalu gak pedes Emang lu bisa milih gak sih Level sedeng Level pingan Gak terlalu gak sih Gak terlalu basah Gak terlalu basah Tapi emang pedes sih gue kepedesan ya Minum Tuh bener gak pedesan deh Ini sambalnya juga Ini tipikal sambal sama kuah yang paling enak banget dicampur sama nasi Kayaknya emang harusnya pake nasi deh Buat overall kayaknya hampir milik-milik ya Rasanya gak selalu jauh-jauh beda Buat bumbu-bumbunya itu Budanya ini sama durhaka aja ada daun jeruknya Ya ini tuh ada daun jeruknya Dan kuahnya dikit Buat cekernya gue tetep enak Rasanya gurih Des Asin Asinnya pas Rasa daun jeruknya berasa banget Tapi tetep aja Ini tidak membuat gue suka lagi ramah cekernya Kepot makannya Terus seret 840 Udah ada lagi guys Komen di wawah nyobain makanan apa lagi ya Ya coba komen Mas Nizar coba dong makan sebuah ini Makan semua ini Atau kalian punya ide Mas Nizar gimana kalo Mas Nizar sama Fahri Cobain bubur tapi di ini Misalnya bubur campur odol Bubur campur so clean Udah mah So clean Bener kita Taunya Udah Mas Nizar siapa-apa Boleh aku Selamat mencoba Jangan Makasih guys buat kalian yang udah nonton Jangan lupa buat follow Instagram kita kedua disini Supersistem dari kalian bakal bikin kita semangat lagi kontennya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Thank you for watching guys Ini adalah sebuah behind the scene ketika kita selesai ngonten Abis ini beres-beres Beres-beres Ini kalo makan ceker Ini gini nih bakal ceker-cekernya Ini juga ada Sebelah situ juga kotor nanti Gue yang ngelap Rima tinggal tidur abis ini guys Bye-bye Thank you guys Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian sehat selalu ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax